Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Herman Jambek kali ini saya akan membicarakan tentang pembukaan atau al-fatihah tapi sebelumnya seperti biasa yuk mari kita ngopi ngobrol prihal iman ngobrol prihal Islam luar biasa kopi Aceh Gayo nya hidup ini akan terasa indah jika dinikmati dengan rasa tapi rasa yang mana dulu karena rasa juga banyak rasa perasaan rasa fisik rasa pikiran rasa pikiran ini yang bahaya karena dia samar dia kadang-kadang merasa dirinya paling benar itu masih dirasa pikiran sebelumnya seperti saya katakan kontek-kontek atau video-video yang saya jelaskan di Youtube itu bukan membicarakan orang lain bukan berbicara saya berbicara tentang orang tapi saya berbicara tentang diri saya sendiri berbicara tentang pengalaman saya sendiri makanya saya menyebutnya Bera saya tidak membicarakan oh ini Tuhan ini tentang kebenaran dari Tuhan enggak saya membicarakan pengalaman dan proses hidup saya saya membicarakan tentang pribadi saya tidak sama sekali membicarakan pribadi orang lain ada pun orang yang tersinggung dengan pernyataan saya oh kok menyinggung saya enggak bukan menyinggung saya enggak bermaksud menyinggung siapapun saya membicarakan dulu pun saya punya proses yang sama seperti itu ya kebetulan misalnya ketika dulu saya berada di proses daya binatang ketika sifat saya seperti binatang itu saya ngalamin seperti itu namun ketika saya menjelaskan sekarang dalam versi saya sebagai manusia tidak membawa-bawa nama Tuhan tidak selalu mengatas nama ke Tuhan ini atas nama saya pribadi atas nama manusia saya sendiri sebagai saya sendiri saya merasakan dulu saya pernah ngalamin di daya benda dulu pernah ngalamin di daya tumbuhan yang suka mencelak orang lain yang suka mencari-cari kesalahan orang lain itu masih daya tumbuhan terus naik lagi ke daya hewan dimana daya hewan ini saya selalu ingin berkuasa atas orang lain saya dulu sampai pernah istilahnya pernah DNI negara Islam Indonesia sampai jadi pejabat DNI dulu tujuannya apa sih sebetulnya ingin menguasai orang lain ini daya binatang saya pernah ngalasain itu kalau dipikir-pikir lagi oh berarti waktu itu saya posisinya sebagai jagger jelma gering kata orang Sunda orang sakit yang ingin menguasai orang lain padahal konsep dalam Islam bukan seperti itu kita tidak perlu menguasai orang lain kita kuasai diri kita kuasai nafsu kita kontrol emosi kita maka orang lain akan tunduk secara patuh tanpa kita kehendaki meskipun kita tidak berkendak untuk menguasai orang lain orang lain akan tunduk secara patuh pada kita tapi dulu ketika saya berada di daya binatang itu saya ngerasain waktu DNI wah pakai ayat-ayat selalu menggunakan selalu mengatasnamakan Allah agar orang percaya intinya itu aja agar orang percaya setelah percaya orang dikuasai sama kita agar taat samina watona terhadap kita tanpa sadari pikir-pikirlah saya sudah musri orang tidak untuk taat kepada Allah tapi untuk taat kepada saya waduh ini salah ini makanya sekarang saya tidak suka dengan namanya perjageran jadi orang-orang yang pernah menjager apa-apa bukan saya menghina mereka bukan bukan saya melecehkan mereka atau menyinggung mereka enggak saya ngalamin hal seperti itu lalu apa yang dirasakan oleh hidup saya enggak tenang hati selalu gelisah pikiran selalu gelisah tapi luar biasa egonya kata Kang Japnoman disebutnya si bedas kalau sudah menguasai diri si bedas itu luar biasa kita selalu merasa sebenar dan orang lain salah padahal apa yang saya bicarakan bukan tentang orang lain bukan tentang si A atau si B saya sama sekali tidak pernah menyinggung dan membicarakan orang lain apa yang saya bicarakan itu sebenarnya murni atas diri saya sendiri pengalaman saya sendiri proses hidup saya sendiri saya ngalamin menjager-jager seperti itu dan ini kan secara tidak langsung kalau jadi pejabat ini berarti kan jager malah hakin orang disuruh impak orang disuruh taat kepadanya orang disuruh sodako kepadanya secara tidak langsung jager makanya sekarang saya aduh paling sebal kalau namanya jager-jagerat dan kedua yang saya gak sukai apa dukun perdukunan saya gak suka dua hal perjageran dan perdukunan karena intinya apa intinya adalah menguasai orang lain intinya adalah agar orang lain percaya kepada kebohongan-kebohongan kita kita menjual kebohongan yang saya rasakan setelah saya lewati pasir itu ternyata itu menjual kebohongan agar orang percaya bahwa kita diutus sama Tuhan bahwa kita bener-bener istilahnya manager atau apa istilahnya holifah atau istilahnya wakil Tuhan itu agar orang percaya setelah percaya orang dikuasai orang agar taat kepadanya orang agar percaya kepadanya bahwa dia adalah holifah bahwa dia adalah manager Tuhan tapi sekarang saya berbicara sebagai saya sendiri sebagai Herman Jambe sebagai manusia jadi tidak mengatasnamakan ini itu dan lain sebagainya ketikapun saya berbicara itu tidak membicarakan objek seseorang saya membicarakan pengalaman saya saya pernah juga mengalami seperti itu itu nonsense saya pernah mengalami yang namanya wah dikir tiap kali Allah 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 Rahman tapi hidup saya susah rokus aja susah mau kopi aja susah pikiran gak tenang hati gak tenang kenapa semakin banyak dikir bukannya hati itu bukan makin lembut tapi malah makin keras ternyata dikir itu bukan melembutkan pikiran mengeraskan hati sehingga saya jadi sombong akhirnya kalau ada orang yang ngobrol sedikit disangka orang nyinggung saya saya pernah itu dulu sama yang namanya guru sepertua saya benci marah saya sama guru saya guru ngaji si guru ngaji di terekat ketika saya keluar dari ini kan saya masuk terekat dulu sebelum saya mengenal diri saya sendiri saya juga ngalamin masuk terekat guru saya itu minggu saya wah minggu kok ngamok saya akhirnya lebih parahnya lagi apa saya saya ngajakin teman-teman yang satu perguruan dengan saya itu untuk membenci guru saya ini lebih parah lagi itu lebih parah itu saya pernah itu ngajakin teman-teman setelah saya sekarang saya baru sadar kalau lo benci sama seseorang tolong deh jangan ngajak-ngajak orang lain untuk benci juga kepada orang yang kamu benci ini namanya kebencian yang dikoleksikan kebencian yang diajarkan dan yang terus-terusan kalau seperti itu jiwamu tidak akan tenang saya ngalamin ketika guru saya menyinggung saya saya ngamok itu sampai dua bulan saya ngomongin sama guru saya sampai tiga bulan saya terus ngomong terus di belakang guru saya saya ngomongin terus guru saya akhirnya saya mencari-cari kesalahan guru saya wah ngapain-ngapain si guru udah punya istri doa juga ini katanya masih mendeketin murid padahal bukan gurunya yang mendeketin murid muridnya aja yang senang sama gurunya si cewek yang cantik itu muridnya di pesantren wah saya jadi makin terus meraja rela pikiran itu tiap hari gak tenang akhirnya saya terus mencari kesalahan guru saya itu saya di dalam di tarekat ya belum ke hakikat belum ke marifat saya belum kenal namanya hakikat marifat masih di tarekat yang selalu bikin wah ini saya terus aja mencari kesalahan guru lama-lama saya gak kuat ini saya terus terang guru saya gak suka dengan anda karena saya pernah nah itulah yang perbedaannya saya jujur karena waktu itu ketika kita ngumpul banyakan seolah-olah guru memperlakukan saya menelanjangi saya seolah-olah guru memperlihatkan keburukan saya ini guru benci sama saya bukan kata guru tarekat waktu itu wah siapa yang membicarakan kamu saya gak membenci kamu saya gak membicarakan kamu juga ini waktu ini kata yang saya itu waktu terjadi pas hari ini ke malam jumat gini 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 saya jelasin oh itu katanya masalahnya itu saya bukan menjelaskan tentang kamu menyimpil kamu atau menelanjangi kamu itu saya sedang membicarakan diri saya dulu juga saya ngalamin begitu tapi tiba-tiba ketika anda tersinggung merasa ditelanjangi itulah kebenaran kebenaran itu kita merasa ditelanjangi kebobrokan dan sifat buruk-buruk kita akan dikeluarkan nah kalau anda tidak terima berarti anda merasa diri anda paling benar dan selalu menyari kesalahan pada orang lain padahal saya ketika itu tidak sedang membicarakan anda tapi sedang membicarakan pengalaman saya sendiri akhirnya saya minta maaf sampai nangis saya minta maaf sama dia karena ternyata guru saya tidak membicarakan saya sedang membicarakan dirinya dia juga ngalamin seperti itu perjegeran perdumpunan ngalamin intinya apa sih menjual kebohongan agar orang percaya itu harus ditinggalkan please deh jangan selalu mengatasnamakan Tuhan Bismillahirrohmanirrohim Al-Fatiha dalam pembukaan Al-Fatiha Bismillah itu bukan atas nama tapi sekarang ini banyak orang yang selalu mengatasnamakan Tuhan sebetulnya Tuhan hanya dijadikan alasan saja atas nama untuk membenarkan kebohongannya untuk membenarkan tindakannya untuk membenarkan egonya padahal saya tidak membicarakan siapa-siapa kata guru saya tidak membicarakan kamu tidak bermaksud menelanjangi kamu tapi kebenaran itu memang akan selalu menelanjangi sifat-sifat guru kita saya akhirnya minta maaf akhirnya memelukur saya dan berterima kasih terima kasih kau telah memperimati saya telah membuka saya akhirnya saya sadar nah itulah perbedaannya orang bodoh dengan orang kintar orang bodoh ketika dikritik padahal yang mengkritik itu misalnya saya waktu itu tidak bermaksud mengkritik saya bukan dia membicarakan tentang pribadinya dulu pernah ngalamin seperti itu itu kita marah berarti saya masih bodoh waktu itu malah yang lebih parahnya saya melakukan pembelaan diri mencari-cari pembenaran diri mengajak teman-teman pesantren saat itu untuk membenci guru saya itu lebih parah lagi dosanya dua kali lipat udah kita membenci guru sendiri udah gitu ngajakin teman-teman saya untuk membenci guru mencari-cari kesalahan guru saya lalu apa yang saya dapat gelisah pikiran terus memikirkan orang tersebut oh ini si Ustadz ini goblok ini si Allah mempongkar air-air saya padahal sebetulnya guru saya itu waktu itu tidak memicarakan saya sedang memicarakan dirinya sendiri pengalamannya sendiri karena saya merasa malu minta maaf dan akhirnya saya minta maaf juga sama teman-teman saya saya keluar dari pesantren itu saya keluar dari lingkungan itu karena apa malu saya ternyata saya masih ego masih bodoh jadi meskipun guru saya tidak maksud mengkritik saya ketika saya merasa dikritik dan marah artinya berarti saya bodoh kata pesan guru saya janganlah kamu mengkritik orang bodoh karena guru tarekat ini bukan belum hakikat saya masih belajar di tarekat waktu itu karena kalau kamu mengkritik orang bodoh dia akan menyusuhimu seumur hidup dan dia akan mencari bala tentara dan bala bantuan untuk membencimu tapi kritiklah orang pintar kritiklah orang bijaksana karena kalau orang bijaksana dikritik dia akan berterima kasih dan dia akan malu dengan egonya sendiri akhirnya bagaimana saya guru saya mengakui kesalahan kamu sekali kesalahan saya yang ternyata selama ini saya buruk-buruk sangka kepada guru saya kira guru sedang membicarakan saya padahal guru sedang membicarakan pengalaman guru sendiri kata guru saya memaafkan kamu tetap saja disini gak perlu merasa malu saya sudah merasa malu guru saya sudah salah saya mau izin saya mau keluar akhirnya ya kata guru saya doakan tapi di antara semua murid kamu memang berbeda kamu selalu merasa salah kamu selalu mendiskusikan segala sesuatu dengan tenang dan baik walaupun kamu masih dikuasai oleh daya-daya binatang daya yang selalu ingin merasa benar tapi teruslah belajar teruslah perjalanan ini gak berhenti disini saya cuma jembatan saja kayaknya saya perpisahan waktu itu saya menangis sama guru saya minta maaf sama teman-teman saya juga karena mereka sudah diajak sama saya untuk membenci guru saya makanya saya sekarang saya ngatain kalau mau membenci orang jangan ngajak-ngajak kalau kamu benci sama gurumu misalnya saya benci waktu itu sama guru saya guru terkat saya tanpa sadar saya mengajak orang lain untuk membenci guru saya kalau kamu benci sama orang kamu aja sendiri gak usah ajak-ajak orangmu itu akan lebih berat untuk jiwamu hidupmu akan lebih sengsara pikiranmu terus tidak tenang setelah saya minta maaf dan akhirnya mengakui kesalahan saya dan saya keluar dari lingkungan itu dan saya terus kembali berjalan menemukan jalan-jalan itu makanya kenapa sekarang saya paling gak suka dengan perjageran menguasai orang lain dan perdukunan merasa pintar merasa hebat ini saya katakan orang-orang batil kenapa saya katakan orang-orang batil ya saya dulu ngalamin kebatilan karena memang semua itu proses wawah aja ada kadolan bahkan Nabi Muhammad pun yang sangat mulia ditemukan dalam keadaan di lingkungan yang dolin cuman diperproses menjadi mulia tidak ada yang tiba-tiba emas menjadi logam mulia tidak ada yang namanya misalnya tarolah berlian tiba-tiba menjadi berlian itu semua melalui proses permanasan penggodogan akhirnya dari lumpur yang kotor jadilah logam mulia tidak ada yang tiba-tiba sulat dan semua itu proses makanya saya ketika ada orang yang masih melakukan perjajaran ya silahkan saja haknya dia tapi cobalah mulai tinggalkan kemelkatan kemelkatan itu jika ada orang yang masih melakukan perdukunan tinggalkan seperti itu saya juga dulu pernah melakukan begitu saya ngalamin tapi hidup saya tidak tenang tujuan saya saya pengen sebetulnya saya pengen pengen hidup enak saya pengen cuma duduk orang percaya pada datang berobat saya kasih wah akhirnya sembuh semakin besar ini tanpa sadar saya sedang mempublikasi kebohongan sendiri ini seperti cerita dalam sebuah lukisan ini seperti lukisan ini ada lukisan di Eropa abad keberapa lukisan ini judulnya adalah true out from well kebenaran keluar dari sumur nah cerita dari lukisan ini adalah jadi waktu itu ada dua perempuan yang satu bernama kebenaran yang satu bernama kebohongan nah kebenaran dan kebohongan sedang bermain di suatu taman tiba-tiba di sudut taman ada sumur sumur yang besar kalau di Eropa dulu kan sumur-sumur besar gitu kayak sungai akhirnya pas dilihat kebohongan jernih sekali cuman agak dalam lumayan 5 meter kata kebohongan ayo kita mandi yuk kesana yuk katanya ke dalam wah itu akhirnya menggoda segar sekali kata siang hari ini panas kita mandi di sumur itu tapi kebenaran gak mau ah gak mau saya gak mau masuk ke dalam sumur air itu berlambangkan adalah ilmu ketenangan jiwa ketenangan hati kebenaran di dalam sumur akhirnya si perempuan si perempuan cantik si kebenaran ini namanya si the truth ini loncat ke sumur duluan meninggalkan semua pakaiannya ternyata pakaiannya diambil sama si kebohongan dan si kebohongan kabur nah ikut nyebur akhirnya si kebenaran keluar lagi naik ke atas sumur dan teriak itu bajuku jangan kau ambil si kebohongan terus aja dia pakai baju kebohongan eh pakai baju kebenaran jadi si kebohongan itu memakai baju kebenaran untuk menyatakan bahwa dirinya benar akhirnya si kebohongan terus menyebar ke seluruh dunia membawa-bawa baju kebenaran karena si kebenarannya masih di dalam sumur tidak bisa keluar dari sumur karena dia telanjang jadi kebenaran itu hakikatnya adalah menelanjangi sifat-sifat kita menelanjangi sifat binatang sifat tumbuhan sifat benda agar menjadi manusia yang sejati tapi pada hakikatnya kebohongan itu gak mau ditelanjangi malah dia memakai baju kebenaran jadi si akhirnya si kebohongan itu menanggalkan dia membuka bajunya sendiri mengganti dengan baju kebenaran baju kebesaran kebenaran bajunya dia dibuang di hutan dia malah membawa baju kebenaran dia menyampaikan kebenaran aku benar ini hutusan Tuhan untuk membuat youtube pada Tuhan tidak pernah nyuruh bikin youtube lu aja sendiri yang bikin youtube ini tentang kebenaran saya dulu ngerasain gitu dulu ketika 2003-2004 saya pernah bikin video wah aku hutus sama Tuhan padahal lama-lama saya ego ternyata saya diutus sama ego saya sendiri sama pikiran saya sendiri akhirnya saya hapus akun saya malu karena itu ternyata sebuah proses dulu saya pernah bikin youtube tahun 2004 sebelum orang tahu youtube saya membicarakan tentang perbankan membicarakan tentang itu membicarakan benar akhirnya saya upset upsetnya membicarakan ketuhanan sedangkan pada saya itu masih di daya binatang saya masih ego masih selalu merasa salah wah akhirnya menyalahkan orang menyalahkan itu akhirnya lama-lama saya sadar ternyata Tuhan tidak pernah menyuruh bikin youtube atau membuat kita berbicara di youtube itulah kebohongan kebohongan telah menyebar dengan memakai jubah kebenaran ini lukisan ini luar biasa syarat akan makna cuma lukisan begitu saja tapi maknanya dalam nah inilah yang saya maksud dengan al-fatihah al-fatihah itu pembukaan bismillahirrahmanirrahim itu bukan dengan apa senama tapi kebanyakan orang ketika menerjemahkan bismillah itu selalu dengan nama Allah apalagi ada yang menyatakan dengan menyebut nama Allah akhirnya Allah hanya dijadikan atas nama untuk membenarkan egonya untuk membenarkan pikirannya yang masih menyimpang untuk membenarkan napsunya jadi akhirnya Tuhan ini hanya dijadikan atas nama kalau untuk mengatasnamakan Tuhan iblis pun selalu mengatasnamakan Tuhan karena memang iblis diciptakan untuk menggoda manusia iblis itu napsu selalu menggoda manusia dari jalan kebenaran dia diutus Tuhan ya iblis juga ditutus Tuhan jadi kalau dikatakan selalu mengatas nama Tuhan iblis pun atas nama Tuhan malaikat pun atas nama Tuhan pir-aun pun bersumpah demi Allah abu-jahal pun bersumpah demi Allah karena semua makhluk beribadah kepada Allah jadi please jangan selalu mengatasnamakan Tuhan untuk pembenaran diri agar orang percaya sama kita kalau lo ingin dipercaya gak usah sih membawa-bawa nama Tuhan lo bekerja aja dengan baik melukis kek nyangkul kek atau misalnya bikin kelajinan kayu kek atau misalnya bekerja di bengkel itu lebih mulia atau misalnya bikin bata merah itu lebih mulia daripada lo jualan Tuhan selalu mengatasnamakan Tuhan untuk orang lain percaya sama kamu agar orang lain tertipu padahal sebetulnya kamu sedang berbohong mengeluarkan kebohongan inilah sekarang kebohongan sedang merajalela keluar dari sumur dan membawa baju kebenaran ini cerita tentang ini lukisan saya bukan menyinggung orang lagi-lagi kalau ada orang yang tersinggup lalu-lunya sendiri kenapa masih disitu saya gak beramaksud menyinggung seseorang saya sedang membicarakan pengalaman saya sedang membicarakan tentang lukisan makanya kenapa segala sesuatu tanpa bismillah akan batil karena bismillah bukan dengan nama Allah tapi bismillah itu bisa beserta Allah meliputi dirinya maka dia akan memiliki sifat rahman dan rahim rahman dan rahim itu kan asma itu bukan Allah itu sifat kita makanya orang yang dikir Allah itu yang datang bukan Allah itu makhluk kita yang harus rahman dan rahim kita yang harus kasih sayang rahman dan rahim itu makhluk bukan Allah makhluknya kita bisa kalau orang itu disertai oleh Allah sifatnya akan rahman dan rahim kasih sayang tidak tersinggung kenapa orang mudah tersinggung karena hatinya keras karena hatinya sudah mengeras dengan dikir-dikir Allah ya keras hatinya ketika orang sedang membicarakan pribadinya mengeluarkan pengalamannya disangka nyibung saya menyindir saya enggak saya tidak menyindir orang saya sedang membicarakan pribadi saya saya sedang membicarakan pengalaman saya makanya saya mengatakan ini berak saya tidak menyinggung si Asiwe kalau Anda tersinggung berarti hati Anda keras seperti batu karena harusnya hati itu melebihi lembutnya sutra yang paling lembut melebihi lembutnya air karena hati itu sebetulnya air darah lembut kalau darah lembut kena golok kena baco itu yang namanya air itu dia tergora sebentar tapi akan kembali ke wujud semula tanpa bekas tanpa dendam itu berarti hatinya lembut tapi kalau tiba-tiba dia mengeras tersinggung sakit hati malah dia mencari-cari kesalahan yang di ucapan orang lain padahal seperti saya dulu sama guru saya padahal guru saya itu tidak sedang ngelanjangi saya tapi dia sedang menelanjangi dirinya sendiri membicarakan pengalamannya sendiri karena kebenaran itu selalu telajang tidak pernah memakai baju kebenaran yang selalu memakai baju kebenaran yang selalu mengatasnamakan Tuhan itu adalah orang yang selalu berbohong padahal dia sendiri tidak tahu yang namanya Tuhan jangan sama Tuhan sama diri sendiri tidak tahu tidak sadar dia selalu merasa dirinya benar orang lain salah akhirnya terus saja menuduh orang lain terus saja menganggap guru saya itu sedang menyindir saya sedang menelanjangi saya padahal sama sekali waktu itu guru saya tidak sedang menyindir saya akhirnya saya sadar bahwa kesadaran yang saya yang saya pahami kemarahan yang saya luapkan akhirnya saya mengajak teman-teman saya untuk membenci guru saya itu kesadaran yang lahir dari nafsu dan pikiran bukan kesadaran dari jiwa kalau kesadaran jiwa adalah orang yang selalu ketika orang kritik meskipun benar waktu itu guru saya mengkritik saya saya harusnya bersyukur berterima kasih akhirnya saya berterima kasih sama guru saya terima kasih sudah mengkritik dan menelanjangi saya sehingga saya menjadi lebih baik akhirnya saya berusaha untuk tidak masuk ke dalam zona itu lagi akhirnya saya tinggalkan yang namanya meyakinkan orang lain untuk percaya kepada saya saya gak ada kepentingan akhirnya saya tinggalkan perdukunan dengan agar orang percaya doang padahal sebetulnya yang hebat itu dalam dunia seperti itu gak ada password gak ada kata-kata bisa juga ketika menyembuhkan orang buta cuma dipegang doang langsung sembuh gak, gak, bisa dipegang doang iya action kalau mau main drama mau main film aja kenapa saya ngomong gitu ya saya dulu pernah ngalamin gitu pas saya udah lewat gue dulu sering drama ya kenapa ini drama lucu kebohongan itu pada saya sendiri ragu pada saya sendiri gak yakin itu dari Tuhan itu dari jin, dari iblis karena kita selalu menyebut-nyebut asma jadi asma itu harusnya kamu melakukan rahman rahim maka disitulah kamu akan beserta Allah Allah menyertai kamu jadi Allah itu jangan diatasnamakan jadi Allah itu lebih baik kita sediakan wadahnya yang bersih pakaian yang bersih jiwanya yang bersih pikiran kita bersih hati kita bersih tidak menuduh orang lainnya nah kalau kita bersih hati pikiran dan nafsu kita maka Tuhan akan mampir karena Allah itu Tuhan itu adalah Al-Qudus Maha Suci bagaimana Tuhan akan mampir ke dalam diri kita sedangkan hati kita selalu buruk sangka sama orang pikiran kita selalu buruk sangka sama orang berarti kalau misalnya sekarang wadahnya kotor bagaimana Tuhan mau masuk dalam diri kita Tuhan akan menjelmah dan samia itu beserta dengan orang-orang yang Rahman Rahim kasih sayang kalau dia benci marah mudah tersinggung hatinya keras selalu menganggap dirinya paling benar orang lain salah itu batu ya mengeras hati itu bukan batu dong hati itu air lembut penuh kasih sayang Rahman itu air kasih sayang kalau hati benci padahal orang mungkin saja guru saya itu waktu itu seperti saya ini ngacanya ke diri saya sendiri sebetulnya waktu itu guru saya tidak sedang menyindir saya sedang membicarakan dirinya sendiri dia juga ngalamin hal seperti itu tapi tiba-tiba saya jadi membenci guru saya akhirnya saya ngajakin teman-teman saya untuk membenci guru waduh semakin tersesat semakin pikiran gak tenang jiwa gak tenang sampai akhirnya pada puncaknya akhirnya saya harus minta maaf dan berbicara gentle sebagai lakil dan saya berterima kasih atas kritikan kalaupun itu kritikan padahal guru saya tidak mengkritik saya sedang menelanjangi dirinya sendiri karena truth out from well jadi kebenaran itu memang selalu telanjang menelanjang tapi kadang-kadang kita tidak rela ditelanjang kenapa? karena kemelakatan ego kebenaran melekat sebagai pakaian seolah-olah itu kita benar seolah-olah kita ditutus sama Tuhan ini yang susah melepas kemelakatan seolah-olah kemelakatan itu sudah menjadi baju kita sudah menjadi kulit dan daging yang tidak mau kita lepas jadi hakikatnya kebenaran harus telanjang harus dibuka makanya pembukaan itu penting jadi orang bagaimana menemukan jiwanya sadar jiwa kalau belum dibuka jiwanya dan ini butuh bantuan dari orang-orang yang sudah menyaksikan minimal tiga orang yang sudah menyaksikan membantu untuk membuka dan bukan orang ini yang menyaksikan yang membuka bukan keyakinan dirinya iman dirinya dan Tuhan itu sendiri yang membukanya yang terutama Tuhan sebetulnya meskipun dia sudah yakin pengen dibuka disaksikan oleh tiga sakit Tuhan yang tidak memberikan tidak bisa terbuka kenapa Tuhan bisa memberikan dan tidak karena wadahnya masih kotor jadi sebetulnya Tuhan itu bukan tentang kita menghubungi Tuhan biarkan Tuhan menghubungi kita kita hanya menyiapkan wadahnya saja bersihkan wadah kita jiwa kita pikiran kita hati kita bersihkan dulu dari prasangkap maka Tuhan akan hingga ibaratnya misalnya air bersih air bersih masuk ke dalam bekas kencing atau misalnya kloset bekas berak kan gak mau kita minumnya juga kalau air bersih air jernih misalnya air masuk ke tempat seperti itu kloset jijik ya sama makanya kenapa katanya di dalam WC gak boleh mengucapkan asma-asma Tuhan katanya gak boleh naji ya karena Tuhan itu mas suci nah bisa datang ke tempat-tempat kotor jadi bukan tentang mengatasnamakan Tuhan Bismillah atas nama Tuhan selalu mengatasnamakan Allah ini atas nama Allah tapi hati pikiranmu masih keras masih kotor jangan mengatasnamakan Tuhan jangan selalu bersumpah demi Allah karena iblis pun bersumpah demi Allah pir'aun pun bersumpah demi Allah tapi bersihkan dulu hati pikirannya dan namsimu telanjangi dulu dirimu baru kamu akan terbuka Al-Fatihah itu terbuka pembukaan jadi orang kalau belum dibuka maka segala perbuatannya akan batil makanya segala amal dan perbuatan tanpa Bismillah maka akan batil ini maksudnya bukan ucapan Bismillah tapi segala tindakan ucapan perbuatan pernyataan kita walaupun atasnamakan Allah tapi kalau belum dibuka jiwamu batil jadi tidak benar karena kamu akan terus diego nafsu merasa benar orang lain salah makanya dibuka dulu jiwamu dibuka dulu kesadarannya bukan sadar pikiran pikiran juga punya kesadaran pir'aun ketika mengatakan ana roba kemulala juga dalam keadaan sehat dalam keadaan sadar iblis ketika tidak mau sujud kepada adam dia juga dalam keadaan sadar jadi sadar itu ada sadar nafsu sadar pikiran ada sadar hati nah yang saya maksud sadar ini sadar jiwa untuk menemukan sadar jiwa harus telanjang dulu harus dibuka dulu truth out from well kebenaran harus keluar dari semua itu harus telanjang akhirnya kebenaran gak mau keluar dari semua dia di dalam semua karena kalau keluar dia telanjang yang yang selalu menyatakan kebenaran keluar itu menghampiri orang-orang itu kebohongan kebohongan yang membawa baju kebenaran saya atas nama Allah ngejar-ngejar orang kebenaran gak pernah keluar dari sumur kebenaran gak pernah ngajak-ngajak ke orang kebenaran gak pernah nyamperin muridnya guru saya di tarekat saja itu gak pernah nyari murid gak pernah nyari pengikut itu di tarekat loh belum ke hakikat dan marifat di tarekat saja guru saya waktu itu yang di Bandung itu belum ke hakikat dan marifat baru di tarekat itu tidak pernah mencari murid tidak pernah ngajakin orang lain atau mencari-cari keluar murid atau pengikut itu di tahap terekat apalagi di hakikat marifat sumur kebenaran gak pernah keluar dari sumur karena kalau keluar dari sumur pasti akan menelanjangi orang padahal dia tidak menelanjangi orang dia sedang menelanjangi diri sendiri saya tidak menyinggung orang saya tidak pernah menyalahkan orang ini saya sedang menceritakan pengalaman yang saya rasakan makanya saya katakan ini berak kalaupun ada yang tersinggung lelunya kenapa masih betah disitu gak mau melepas jubah gak mau melepas kebohongan jubah kebenaran kok dipakai-pakai ini kebohongan yang telah banyak menyebar keluar dari sumur kalau kebenaran gak pernah keluar dari sumur itu saja yang saya sampaikan jadi harus dibuka dulu jiwamu baru kamu bisa mencapai kebenaran karena kalau gak telanjang gak terbuka kalau gak al-fatihah maka semuanya batal makanya dikatakan apapun perbuatanmu ucapanmu sholat saja tanpa patihah tanpa basmilah akan batil jadi segala perbuatan kalau tidak dibuka jiwanya akan batil akhirnya dia akan terus dikuasai oleh nafsu ditunggangi oleh nafsu ditunggangi oleh ilmu merasa benar ilmu itu bukan tujuan ilmu itu tunggangan ilmu itu cuma kendaraan jadi jangan dijadikan tujuan kebenaran menutup lu kebenaran itu bukan tujuan kebenaran itu cuma tunggangan cuman kendaraan jangan sampai kebenaran menunggangimu tapi kamu yang harus menguasai kebenaran itulah kebenaran yang sesungguhnya telanjang terbuka inilah alpatiha dibuka dulu ya terima kasih atas kesitiannya menonton video saya dan semoga menjadi inspirasi bagi kita semua semoga berak saya bisa menyeburkan surga di taman hatimu bukan malah hatimu jadi keras membantu dan malah mengajak-ngajak orang lain untuk membenci saya padahal saya tidak bermaksud menyinggung siapapun saya sedang menelanjangi diri saya sendiri saya sedang menceritakan apa yang saya alam dan ketika dalam merasa terlanjangi itulah kebenaran kebenaran adalah menelanjangi diri dan tidak keluar dari sumur yang sering keluar dari sumur dan menjemput orang-orang agar percaya kepadanya bukanlah kebenaran tapi kebohongan hentikan kebohongan mulailah jujur pada dirimu sendiri kalau belum terbuka jiwanya jangan ngaku-ngaku keputusan Tuhan jangan ngaku-ngaku di keputusan Tuhan jadilah manusia terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton